Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi buat teman-teman semuanya dan semoga trik ini nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya Jadi di depan kita ini sudah ada obat nyamuk bakar ya teman-teman seperti ini Nah biasanya ketika kita beli obat nyamuk bakar seperti ini pasti ada satu paket alatnya yang seperti ini teman-teman Nah disini saya akan berbagi info sedikit tentang alat ini dan nanti teman-teman bisa coba di rumah Jadi alat ini adalah alat untuk ini ya teman-teman sebagai tempat obat nyamuk Nah fungsinya adalah sebagai seperti ini supaya obat nyamuknya bisa kita bakar jadi sebagai tempat teman-teman seperti ini Nah selain seperti ini sebenarnya alat ini bisa kita fungsikan lain teman-teman Nah misalkan ini teman-teman obat nyamuknya ini obat nyamuk kalau misalkan masih utuh dia masih bisa kita gunakan seperti ini ya Nah akan tetapi kalau misalkan obat nyamuknya patah disini teman-teman Nah seperti ini tinggal satu patah seperti ini ini sudah tidak bisa kita gunakan disini ya Jadi kita tidak mau tidak mau harus mengganjalnya atau kita taruh saja di tempat tempat lain seperti ini Nah akan tetapi ini pasti akan sangat berbahaya sekali ya ketika sampai di tempatnya sini dan ini ternyata terbuat dari kayu Nanti ini ya resikonya bisa terbakar Nah ini bisa kita gunakan alat ini lagi teman-teman Caranya seperti ini teman-teman bisa lihat di bagian sini ya Bagian sini nah kita bisa taruh di bagian sini caranya seperti ini teman-teman Jadi kita fungsikan seperti ini ya Oke seperti ini Nah teman-teman bisa lihat ya jadi kita bakarnya dari sini Dia akan mengarah ke sini Kita jepitkan ke bagian sini teman-teman Nah ini adalah cara pertama ya teman-teman Kemudian untuk cara kedua seperti ini teman-teman Kalau misalkan bagian sini patah ini sudah tidak bisa kita gunakan Kita bisa menggunakan bagian sini juga teman-teman seperti ini Tinggal kita berdirikan saja seperti ini Nah ini tinggal kita taruh seperti ini Ini kita sedikit meringkan Kemudian ini kita jepitkan ke bagian sini Nah seperti ini teman-teman Ini sudah bisa menjadi tempat obat nyamuk lagi ya Jadi tiga fungsi ya teman-teman Mungkin dari beberapa teman-teman belum tahu fungsinya seperti apa Nah disini saya sedikit berbagi info buat teman-teman semuanya Kalau alat ini bisa kita gunakan di tiga mode ya teman-teman Untuk mode pertama di bagian atas Kemudian bagian bawahnya dan di bagian paling dasar seperti ini Jadi ini berfungsi dengan sangat baik teman-teman Ketika obat nyamuknya patah-patah seperti ini ya Oke teman-teman mungkin ini sedikit informasi buat teman-teman semuanya Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka video ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Oke mungkin cukup sampai disini dulu video dari tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton